KABAR KEMATIAN ISMAIL HANIEH Sebelumnya, diberitakan bahwa serangan udara menjadi penyebab kematian Hanieh. Namun, menurut saksi Al-Hayah, Hanieh tewas akibat bom yang telah dipasang sejak Juni 2024 di hotel tempat ia menginap di Teheran. Hotel tersebut dikelola oleh Garda Revolusi Iran atau IRGC. Jika informasi ini benar, maka ada kemungkinan adanya pengkhianat di Iran yang mungkin saja mengarahkan Hanieh untuk menempati kamar yang sudah dipasangi bom, atau bahkan ada pihak yang memberitahu Hanieh bahwa ia berada di lokasi yang telah dipasangi bom. Informasi terkait kematian Hanieh ini masih terus diselidiki, dan berbagai sumber menyajikan narasi yang berbeda. Sebelum membahas kemungkinan adanya pengkhianatan di Iran, penting untuk memahami lebih dalam mengenai bagaimana peristiwa kematian Ismail Hanieh terjadi. Berdasarkan laporan dari The New York Times, penyebab kematian Hanieh bukanlah serangan udara, melainkan ledakan bom di kamar hotelnya di Teheran. Menurut sumber tersebut, kerusakan di kamar Hanieh relatif kecil jika dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan oleh serangan udara. Hanya sebagian tembok kamarnya yang rusak, sementara kamar sebelah yang ditempati pemimpin jihad Islam Palestina, Ziyad Al-Nahalah, hanya mengalami keretakan dinding sebagian. Jika serangan udara yang menjadi penyebab, seharusnya kerusakan yang terjadi akan lebih parah, bahkan bisa mengenai kamar di sekitarnya dan menimbulkan korban lain. Fakta-fakta ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa penyebab kematian Hanieh adalah bom yang ditanam di kamarnya, bukan serangan udara. Namun, pertanyaan yang muncul adalah siapa yang memiliki kemampuan untuk memasang bom di lokasi tersebut, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi Hanieh. Kemungkinan adanya kaki tangan Israel di Iran menjadi fokus penyelidikan, meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi mengenai sosok atau jaringan yang terlibat. Adanya dugaan kuat keterlibatan Israel dalam serangan bom yang menewaskan Hanieh. Laporan mengindikasikan dugaan adanya pengkhianat di Iran yang diduga membantu Israel dalam melaksanakan rencana pembunuhan tersebut. Modus operandi yang digunakan serupa dengan metode yang pernah diterapkan Israel sebelumnya, yakni membunuh ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fahri Zadeh dengan menggunakan teknologi robot cerdas buatan Mossad pada November 2020. Dalam kasus Hanieh, bom diduga ditanam di kamar yang digunakan oleh targetnya dengan sangat hati-hati selama hampir dua bulan. Saat Hanieh memasuki ruangan tersebut, bom kemudian diledakkan dari jarak jauh, meskipun lokasi pasti pengendali bom belum diketahui. Modus operasi semacam ini memang bukan hal baru bagi Israel, yang dikenal lihai dalam melakukan operasi rahasia dan pembunuhan terselubung menggunakan teknologi canggih. Kasus ini menunjukkan kemampuan intelijen dan teknologi mutahir yang dimiliki Israel dalam menjalankan misi pembunuhan. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, terindikasi bahwa Israel kembali menggunakan metode yang sama dalam melancarkan serangan terhadap Hanieh. Namun, pihak Garda Revolusi Islam Iran belum dapat memastikan apakah Hanieh menjadi satu-satunya target operasi tersebut, mengingat malam itu terdapat beberapa tamu penting lain yang juga menginap di Wisma Nesad. Saat ini, pihak IRGC masih berusaha mencari tahu apakah ada pengkhianat di dalam organisasi mereka yang telah membocorkan informasi kepada Israel. Selain itu, pihak berwenang juga belum mengetahui bagaimana jaringan Israel dapat menyelundupkan bahan peledak ke lokasi yang seharusnya dijaga ketat oleh IRGC. Berdasarkan keterangan mantan intelijen IRGC yang diwawancarai oleh BBC, diketahui bahwa Israel memiliki banyak sekutu di Iran, bahkan ada di antaranya yang berpangkat jenderal di pasukan inti Iran dan bahkan duta besar. Diduga Israel dapat dengan mudah merekrut kaki tangan di Iran dengan cara memeras mereka dengan bukti-bukti perselingkuhan atau hal lainnya. Kasus ini semakin menunjukkan kemampuan intelijen dan jejaring luas yang dimiliki Israel dalam melancarkan operasi-operasi rahasia di Iran, termasuk menggunakan para pengkhianat yang ada di dalam struktur pemerintahan dan organisasi keamanan Iran itu sendiri. Berdasarkan laporan mantan anggota intelijen Garda Revolusi Iran, Israel dan aliansinya diketahui secara rutin memantau aktivitas pribadi para pejabat senior IRGC serta diplomat Iran. Melalui pengawasan ketat tersebut, Israel kemudian menemukan titik lemah yang bisa dieksplutasi untuk melancarkan aksi pemerasan. Para pejabat tinggi Iran seringkali dijerat dengan rekaman atau foto-foto yang menunjukkan adanya keterlibatan mereka dalam skandal perselingkuhan. Tentu saja, mereka sangat khawatir apabila aib tersebut bocor ke publik, sehingga mereka terpaksa bersedia menjadi agen tak resmi Israel demi menutupi aib pribadinya. Di sisi lain, Israel juga diketahui berhasil merekrut beberapa warga Iran yang secara sukarela bersedia menjadi kaki tangan mereka. Motivasi mereka beragam, ada yang didorong oleh rasa benci terhadap pemerintah Iran, ada pula yang semata-mata mengincar imbalan finansial yang ditawarkan oleh Israel dan sekutu-sekutunya. Menurut laporan, Israel diketahui telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk menyuap warga Iran agar mau bekerja sama dengan mereka. Dengan demikian, menjadi sangat mudah bagi Israel untuk mendapatkan mata-mata dan informan di dalam negeri Iran. Kenyataan ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran karena bahkan di ibu kota Teheran pun, para pejabat tinggi Iran tidak lagi merasa aman. Apalagi jika melihat bahwa lokasi insiden-insiden tersebut berada di bawah kendali IRGC, pasukan militer terkuat di Iran. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai keamanan Presiden Iran yang baru, maupun pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamene. Pemerintah Iran harus segera mengambil langkah-langkah efektif untuk memperkuat sistem keamanan dan mengidentifikasi kemungkinan adanya pengkhianat di dalam struktur pemerintahannya. Jika semua ini benar, maka tidak terlepas dari intelijen Israel ketika kita menyebut dunia intelijen. Satu nama yang mungkin langsung terbayang adalah Mossad Badan Intelijen Paling Terkenal Milik Israel. Dengan reputasinya yang melegenda, Mossad memang layak disebut sebagai salah satu agen rahasia paling tangguh di dunia. Mossad didirikan pada 1949, menggantikan organisasi intelijen militer Yahudi sebelumnya bernama Haganah. Sejak awal, Mossad telah menjadi tumpuan utama bagi Israel dalam mengumpulkan informasi strategis serta melakukan operasi di luar negeri. Menurut laporan, Mossad bahkan pernah disebut sebagai badan intelijen terbesar kedua di dunia setelah CIA Amerika Serikat. Kemampuannya juga dianggap setara dengan Research and Analysis Wing, Roe, milik India yang memiliki reputasi tinggi. Apa yang membuat Mossad begitu disegani? Ini jawabannya terletak pada kemampuan agen-agennya yang luar biasa, didukung pula oleh anggaran dan sumber daya yang memadai. Mossad dikenal lihai dalam melakukan penyadapan, penyusupan, dan operasi pembunuhan rahasia. Beberapa kisah mencengangkan tentang keberhasilan Mossad telah beredar luas, seperti penangkapan Adolf Eichmann di Argentina atau pembunuhan ilmuwan nuklir Iran Mohsen Fahrizadeh. Aksi-aksi spektakuler itu semakin meneguhkan nama besar Mossad di kancah intelijen global. Tak heran bila kemudian Mossad seringkali digambarkan sebagai penjaga keamanan, Israel yang siap melakukan aksi berisiko tinggi demi melindungi kepentingan negaranya. Dengan kemampuan dan reputasinya yang mengagumkan, Mossad pun tetap menjadi mitos yang ditakuti sekaligus dikagumi banyak pihak. Bagaimana pendapat teman-teman tulis di kolom komentar? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.